Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Saya didampingi oleh Pak Menteri Perdagangan Kemudian Menteri Tenaga Kerja Menteri ESDM Menteri Parawisata Menteri Investasi Kemudian Menteri Perindustrian Dan Menteri BUMN Dan juga dilampingi oleh Para wamen lengkap Jadi rapat koordinasi Hari ini Rapat koordinasi terbatas Itu dilakukan untuk menindaklanjuti Daripada retret di Magelang Untuk membahas Apa yang ditargetkan oleh Bapak Presiden Dan tentu dari hasil Pembahasan ini Kami akan segera melaporkan Ke Bapak Presiden Ada beberapa hal yang menjadi catatan Dalam rapat hari ini Yaitu pertama Terkait dengan keputusan MK Pemerintah Mengindaklanjuti keputusan MK Terkait dengan Ketenaga Kerjaan Dan Menteri Tenaga Kerja Akan segera mempersiapkan Regulasi yang akan didorong Dan terkait dengan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan Itu juga ada konsekuensi Dari perubahan Nomenklatur Pemisahan Kementerian Tenaga Kerja Dengan BP2 MI Sehingga tentu ada konsekuensi Terhadap perundang-undangan juga Kemudian juga Beberapa arahan Bapak Presiden Terkait dengan Devisa hasil ekspor Kami sedang siapkan PP-nya Kemudian juga sedang disiapkan Yang terkait dengan UMKM Yaitu RPP Hapus Buku Dan Hapus Tagih Dari Bank Dan Lembaga LK Kementerian dan Lembaga Kemudian juga Terkait dengan Berbagai Perpres Dan PP Yang sedang dalam proses Beberapa insentif prioritas Yang sedang berjalan Diusulkan Untuk dilanjutkan Ketahun depan Dan ini akan segera dibahas Juga dengan Kementerian Keuangan Yaitu terkait dengan PPN ditanggung pemerintah PPN DTP PPN BM Maupun PPN DTP Untuk kendaraan Bermotor Berbasis listrik Dan mobil Berbasis listrik Kemudian juga PPN DTP Untuk properti Kemudian juga Penyelesaian beberapa Terkait dengan Regulasi Kredit usaha rakyat Kredit al-sintan Dan juga Sedang akan diusulkan Usulan baru Untuk kredit investasi Atau revitalisasi Daripada industri Berbasis padat karya Kemudian beberapa program kerja Juga disiapkan Terkait dengan revisi Dari jaminan kehilangan pekerjaan Dan regulasi platform Serta integrasi Daripada program Siap bekerja Dan kartu prakerja Dari Kementerian perindustrian Tentu beberapa program Terkait dengan Lartas import Fasilitasi pelabuhan import Dan harga gas bumi tertentu Untuk beberapa sektor industri Dan pemerintah akan membuat Kubus tugas Atau task force Untuk pembahasan Secara detail Kemudian juga Pengamanan pasar Dalam negeri Akan didorong UMKM Supaya bisa ekspor Dan ini tentu Akan dibahas dengan KL terkait Kemudian program-program Seperti Kur Mekar Dan Makmur Ini akan terus didorong Oleh Kementerian BUMN Dan kita akan terus mendorong Hilirisasi Termasuk pengembangan Daripada hilirisasi Aluminium Di Kalimantan Barat Kemudian Dari segi energi Peningkatan lifting Migas Kemudian Pemanfaatan Yang lebih luas Terhadap Biofuel Bioetanol Dan juga Yang sedang dibaras Dalam satgas Ataupun task force Subsidi Tepat sasaran Di Kementerian ESDM Kemudian Juga Terkait dengan Investasi Terkait dengan Tax holiday Ini sudah Dari Kementerian Keuangan Sudah keluar Tentunya ini bisa Lebih diefektifkan Tentu Perbaikan Dari OSS Terutama dengan Kementerian Lembaga Terkait Termasuk Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup Badan Pertanahan ATR BPN Dan juga PUPERA Beserta 18 Kementerian lain Yang terintegrasi Dalam sistem OSS Kemudian Juga tentu Dari segi Kegiatan Para wisata Kita akan Terus Akan terus Didorong Program Indonesia Berwisata Atau Tourism 5.0 Dan Salah satu Yang sedang Dibahas Terkait dengan Harga tiket Yang lebih Kompetitif Nah itu Tentu akan Dibahas dengan Kementerian Perhubungan Dan juga Dengan Pertamina Dan yang Lain Tentu Perjanjian Perdagangan Dari Kementerian Perdagangan Selain pengamanan Pasar negeri Pasar dalam negeri Juga perjanjian Perjanjian Yang diminta Untuk Diakselerasi Yaitu EU Dengan EU Sepak Kemudian Juga dengan Kanada Dan Peru Nah tentu Ini yang akan Terus Didorong Dan juga Proses Aksesi Daripada BRICS OSCD Dan CPTPP Terima kasih Terima kasih.